Intro Serah terima jabatan atau sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 14 Sorong dari pejabat sebelumnya Laksamana Pertama TNI SS Panjaitan kepada penggantinya Kolonel Marinir Amir Faisal yang sebelumnya menjabat sebagai paban 4 Wat Pers Mabes TNI. Sertijab yang berlangsung di lapangan Markas Komando Lantamal 14 Sorong dan dipimpin oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan bentuk pembinaan organisasi dan personil dimana hal tersebut merupakan tuntutan tugas yang sudah menjadi bagian selaku prajurit TNI Angkatan Laut. Selain sebagai peluang bagi para perwira dalam meningkatkan karir Pergantian jabatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kaderisasi kepemimpinan guna mendapatkan penyegaran semangat dan pemikiran baru yang bermuara terhadap pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Baru saja kita saksikan bersama serah terima jabatan Komandan Lantamal 14 dari Pejabat Lama Laksamana Pertama TNI Samsudin Safari Panjaitan MSI HAN kepada penggantian kolonel marinir Amir Faisal Esad. Pergantian jabatan ini merupakan bentuk pembinaan organisasi dan personil dimana hal tersebut merupakan tuntutan tugas yang sudah menjadi bagian dari kita selaku prajurit TNI Angkatan Laut. Laksamana Pertama TNI SS Panjaitan sebagai dan Lantamal 14 Sorong yang lama ini nantinya akan melanjutkan tugas sebagai staf khusus kasal. Pada acara sertijab ini juga dimeriakan dengan atraksi dan tarian dari TNI Gabungan Lantamal dan Yon Manharlan 14 serta anggota JALA Semesteri. Pian FW Narta, Kumpas TV Sorong, Papua Banu. dan menghancurkan oleh KPR Lantamal dan Hancurlah Kumpuk.